Hai hai Pinats, geng! Perkembangan zaman kayaknya sih memang cepat banget ya. Apalagi dalam urusan fashion. Saat kita merasa udah kekinian banget, eh nggak taunya udah ada style lain tuh yang jadi tren baru. Uniknya, banyak produk fashion sekarang ini yang dinilai sangat ekstrim bahkan nggak masuk akal. Karena bentuknya yang sangat-sangat nggak biasa, guys. Di antaranya sih produk-produk berikut ini nih. Kebanyakan orang sih biasanya suka sepatu-sepatu dengan warna-warna keren dengan bentuk yang pastinya nyaman dipakai ya. Tapi di tahun 2021 ini, EZ malah ngeluarin sepatu dengan bentuk yang aneh loh, guys. Adidas EZ bekerja sama dengan desainer mereka, Kenya West, meluncurkan EZ Nitrunner pada September lalu. Bentuknya nggak umum banget, hanya seperti kaos kaki yang mengembang dengan motif yang polos-polos aja tuh. Tapi karena memang dijual terbatas, sepatu seharga 2,8 juta rupiah itu ludes terjual. Sesaat setelah penjualan dibuka. Bahkan, harga resellernya sekarang pun sudah mencapai 2 hingga 3 kali lipatnya loh. Nggak mau kalah. Rangie Fancy juga ikutan tuh. Bikin sepatu nyeleneh kayak tadi. Seri yang diberi nama Monumental Mellow ini hadir dengan bentuk simpel yang serba tertutup. Dari berbagai model yang ditawarkan, harganya bermacam-macam, guys. Dengan range harga 10 hingga 20 juta rupiah. Walah-walah, model begitu bisa mahal banget ya. Masih soal kaki? Ada lagi nih, produk sendal yang bikin heboh internet. Desainer fashion muda Amerika bernama Imran Potato baru aja merilis sebuah sendal bernama Caveman Slippers yang modelnya. Aduh, nggak ngerti lagi deh. Produk ini dibuat benar-benar mirip dengan kaki manusia dengan aksen tulisan potato di telapak kakinya. Karena memang dimilai keren banget, harga sendal yang awalnya cuma sekitar 60 dolar itu kini sudah naik berkali-kali lipat di situs jual-beli eBay. Dalam urusan pakaian, kayaknya seleb-seleb Hollywood nggak pernah malu tuh jadi orang yang memulai fashion baru. Ya, walaupun sih bajunya terkadang aneh-aneh ya, guys. Misalnya aja di acara Met Gala 2021 beberapa waktu lalu, dari sekian banyak artis, Kim Kardashian datang jadi pusat perhatian tuh karena tampilannya. Ia memakai baju yang serba hitam dengan wajah yang juga full tertutup. Nggak lama kemudian, suaminya yaitu Kanye West datang dengan pakaian yang serupa lengkap desain penutup wajahnya tuh. Busana karya desainer Balenciaga bernama Demna Guasalia ini pun berhasil memikat semua orang dan diperkirakan akan menjadi trend di masa depan. Aduh-aduh, kalau menurut kamu gimana, guys? Produk tas juga nggak ketinggalan nih, jadi barang eksperimen para fashion designer. Di tahun ini, brand premium dunia Louis Vuitton mengeluarkan tas kulit yang bentuknya persis seperti bola basket tuh. Bekerja sama langsung dengan NBA, tas ini dibuat dengan ukuran yang sama dengan bola basket asli, lengkap dengan hiasan jaringnya. Harganya pun nggak main-main, guys. yaitu senilai 4.450 USD atau kurang lebih 63 juta rupiah. Nggak mau kalah dengan itu. Brand Balenciaga juga bikin tas yang bentuknya absurd nih. Mereka baru aja merilis produk tas yang bentuknya seperti sepatu yang dibelah lho. Kalau kamu mau punya satu, bisa kok. Kamu hanya perlu meragoh kocek sekitar 2.500 USD, ya sekitar 35,6 juta rupiah aja. Gimana? Apa kalian masih berminat? Trend fashion yang mahal memang udah menjelat ke banyak barang, guys. Misalnya aja brand Supreme yang sering bikin barang-barang aneh dengan harga yang selangit. Nggak kalah dari itu, brand bernama Neighborhood juga berhasil bikin barang aneh lho. Di tahun ini, mereka merilis tempat obat nyamuk bakar yang kayaknya sih belum ada di mana-mana. Dengan membayar sekitar 1,7 juta rupiah, kamu udah bisa tuh membawa pulang barang keren ini yang pastinya bisa kepake banget di rumah. Hihihi, bener-bener nggak masuk akal ya? Nah, guys. Itu tadi informasi yang dapat TSP bagikan kepada kalian semua. Nah, buat kalian yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe-nya di bawah ya. Dan jangan lupa like and share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!